Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam Satu Ati Perkenalkan nama saya Zurnal Maditya Siswa Jurusan Teknik dan BD Sembilan Motor Manda Di SMK Regi 2 Pongkat Pinang Kali ini saya akan menjelaskan prosedur pemiksaan man bakar dan SLSCM Pertama-tama kita siapkan alat terlebih dahulu Alat-alat yang kita gunakan adalah Power Laser Geek Yang berfungsi untuk mengukur tekanan man bakar SCS Konektor Yang berfungsi untuk meresan EJM Dan buku pedoman remorasi Ada pun alat pendukung lainnya seperti Obeng Min Obeng Plus Kunci T10 Dan kain lamp Sebelum kita melakukan pemeriksaan bahan bakar dan risa EJM Kita lepaskan komponen terlebih dahulu Seperti kompor bawah, jok, dan kompor pulpal Selanjutnya kita akan melakukan prosedur pemeriksaan kekenalanan bakar Sebelum kita melakukan prosedur pemeriksaan kekenalanan bakar Kita perhatikan kondisi seluruhan bahan bakar Di sini terlihat kondisi seluruhan bahan bakar tidak ada keratakan kemocoran Artinya seluruhan bahan bakar masih dalam kehan baik Selanjutnya kita akan melepas konektor 5P Sebelum menghidupkan musim kedaraan Jangan lupa kita pasang eksospep Untuk mencegah polusi udara dalam peruangan Putar kunci kontak ke posisi on Hidupkan musim kedaraan Untuk menghilangkan kekenalanan bakar Pastikan kekenalanan tidak dapat dihidupkan lagi Putar kunci kontak ke posisi off Lepaskan kompor baterai dan terminal negatif baterai Siapkan kain lap untuk membuka saluran bakar dari pulpal Siapkan full pressure gate Dan pasang ke saluran bakar Pasang kembali konektor 5P Dan terminal negatif baterai Putar kunci kontak ke posisi on Hidupkan musim kedaraan Dan baca hasil pengukuran Di sini terbaca hasil pengukuran Yaitu 290 kpa Tanda terlebihupu pada warna barapi Yaitu 263 sampai 316 kpa Apinya Sekadarnya Suka awan bakar tadi Dalam keadaan baik Lepaskan konektor 5P Putar kunci kontak ke posisi on Hidupkan musim kedaraan Untuk menghilangkan masa Dalam keadaan dan mulakan Setiap kunci kontak ke posisi on putar kunci kontak kompilisio lepas terminal negatif baterai dan buka konfesor kick dari saluran lampa kapal letakkan kembali konfesor kick ke tempat yang aman pasang kembali saluran selanjutnya pasang kembali terminal negatif baterai hidupkan mesin kendaraan dalam pertahanan stasional matikan kendaraan dalam keadaan lama selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bahan bakar selanjutnya kita akan melalui set RGF ikutan komposisi on apabila terjadi kegalaan pada RGF maka lampu mil akan berkedip sesuai dengan kerusakan sensor kedipan mil terdiri dari kedipan panjang selama 1,3 detik dan kedipan pendek selama 0,3 detik disini lampu mil berkedip sebanyak 12 kedipan satu kedipan panjang dan dua kedipan pendek yang artinya satu kedipan panjang sama dengan 10 dan satu kedipan pendek sama dengan 1 dapat disimpulkan bahwa terjadi kegalaan pada sistem connector putar kunci kotak komposisi on dan kita akan melakukan perbaikan pada sistem connector putar kunci kotak komposisi on apabila perusahaan sensor sudah diperbaiki maka mil tidak akan berkedip akan tetapi ECM masih menyimpan kegegalaan yang terjadi sebelumnya kali ini kita akan melakukan proses reset ECM putar kunci kotak komposisi off selanjutnya kita buka tutup DLC pasang ECS connector selanjutnya putar kunci kotak komposisi on selanjutnya lepas kembali ECS connector dalam waktu murah dari 5 detik selanjutnya selanjutnya putar kunci kotak komposisi on lepaskan kembali ECS connector dan pasang kembali tutup DLC setelah itu putar kunci kotak komposisi on jalankan mesin kendaraan pastikan kendaraan terlebih setelah kita melakukan pemeriksaan penggantar TPS ECM langkah terakhir adalah pasang kembali komponen-komponen kendaraan dan jangan lupa kita repika alat-alat yang telah kita gunakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati